Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara siiman Pada video sebelumnya Kita telah membahas tentang 10 urutan tanda-tanda hari kiamat Yang diawali dengan kemunculan dajjal Dajjal adalah fitnah terbesar Dalam sejarah umat manusia Bagaimana tidak Jika dengan dukungan Dukung dan dukungan sulap saja Manusia sangat tergagum-gagum Dengan kiai yang memiliki karamah saja Manusia bersedia taat dan mengabdi Lalu bagaimana dengan dajjal yang memiliki kesaktian luar biasa Maka jauh-jauh hari Rasulullah s.a.w. Telah memberingatkan kita Agar jangan kaget dan tertipu dengan kesaktian dajjal Dan sesuai dengan judul video ini Kita akan bahas mengenai tipu daya dajjal Ini dia ulasannya Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham Tapi sebelum lanjutin videonya Bagi kamu yang belum Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Serta like untuk mendukung channel ini Agar terus menyiarkan sya'ar islam Menghidupkan manusia yang telah dibunuhnya Dari Abu Sa'iq al-Qurdi R.A.W. Bahwa Rasulullah s.a.w. Bersabda Pada waktu keluarnya dajjal Ada seorang dari kaum muqmin Yang dengan beraninya pergi menemui dajjal Lalu ia disambut oleh pengawal dajjal Dan ditanyakan Tidak kemana engkau Ia menjawab Saya ingin menemui orang yang baru saja keluar Dajjal Lalu mereka bertanya Apakah kamu belum percaya kepada Tuhan kami Orang muqmin itu menjawab Tidak Tuhan kami tidak samar Maka berkatalah pengawal dajjal Bunuhlah dia Tapi sebagian pengawal mereka mengatakan Jangan Tuhan kami melarang membunuh seseorang Kecuali dengan perintahnya Maka Dibawalah muqmin tersebut menghadap dajjal Maka ketika orang muqmin itu melihat dajjal Ia berkata Hai sekalian manusia Inilah dajjal yang telah disebut oleh Rasulullah s.a.w. Maka Segera dajjal menyuruh merebahkan orang muqmin tersebut Dan diperintahkan dikupas kulitnya Dan dibukuli punggung dan perutnya Lalu dajjal bertanya Apakah engkau tetap tidak percaya padaku Orang muqmin itu menjawab Engkau lah almasih pendusta Maka Dajjal memerintahkan muqmin itu Untuk digergaji badannya Dari kepala hingga ke kakinya Menjadi dua bagian Lalu dajjal memerintahkan Bangunlah Maka Bangunlah orang muqmin itu Seperti sedia kalah Lalu dajjal kembali bertanya Apakah kamu belum percaya kepadaku Muqmin itu menjawab Tidak berkurang keyakinanku bahwa Engkau lah dajjal Bahkan bertambah yakin Kemudian Orang muqmin itu berkata Hai sekalian manusia Iya Dajjal Tidak dapat berbuat demikian lagi kepada seorang pun Maka dajjal berusaha Membunuh lagi orang muqmin tersebut Namun Allah telah meletakkan Di antara leher ke belakang orang itu Seolah-olah Ada tembaga sehingga Tidak dapat disembelihnya Mereka menyangka Ia dilempar ke dalam neraka Padahal dilempar ke surga Kemudian Nabi SAW bersabda Itulah orang yang paling benar kesaksiannya Di sisi rob alam semesta Hadis Riwayat Muslim Menghidupkan Orang Mati Dari Kuburnya Dajjal datang kepada umat manusia Mengaku bahwa dirinya Tuhan Dan memaksa mereka untuk menjadi pengikutnya Untuk mengsukseskan misinya Dia membuktikan kepada manusia Dengan berbagai kesaktian Bahwa dirinya Tuhan Di antaranya Dia mengaku bisa membangkitkan Orang mati dari kuburannya Dan setiapnya Ini hanyalah Tuhan Dajjal Dia mengaku mampu membangkitkan Orang mati yang sudah dikubur Dan Dajjal menampakkan kemampuan ini Dengan bantuan syaitan Karena syaitan dan Dajjal Memiliki misi yang sama Dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahli Rasulullah SAW Menceritakan Tuhan Dajjal Dan di antara fitnah Dajjal Dia menawarkan kepada seorang Arab Badui Renungkanlah Sekiranya aku bisa membangkitkan Ayah ibumu yang telah mati Apakah kamu akan bersaksi Bahwa aku adalah Robmu Laki-laki Arab tersebut menjawab Ya Kemudian muncullah dua setan Yang menjelma di hadapannya Dalam bentuk ayah dan ibunya Keduanya berpesan Wahai anakku Ikutilah dia Sesungguhnya Dia adalah Tuhanmu Hadis riwayat ibn Majah Dan disohihkan oleh Syekh Al-Albani Dalam syohih Jamiah Ustohir Menyukurkan Tanah An-Nawas bin Sam'an Berkata Bahwa pada suatu pagi Rasulullah SAW Menceritakan tentang Dajjal Kami bertanya Ya Rasulullah Bagaimana kecepatan Dajjal Berjalan di muka bumi Nabi yang mulanya menjawab Seperti mendung yang diterpa angin Maka Dia pergi mendatangi suatu kaum Dan mengajak mereka Untuk mengimaninya Lalu Dengan segera kaum itu Percaya Lalu ia menyuruh langit Untuk segera menurunkan hujan Lalu tanaman-tanaman Segera tumbuh subur Dan mereka mengembala Ternaknya yang banyak susunya Dan gemuk-gemuk Kemudian Ia mendatangi kaum lainnya Lalu mengajak mereka Untuk mengimaninya Namun kaum itu menolak ajakannya Lalu Ditinggalkannya kaum itu Oleh Dajjal Mendatak daerah itu Menjadi kering dan kersang Tidak ada sedikit pun Dari kekayaan alam mereka Yang tertinggal Hadis Riwayat Muslim Menurunkan Hujan Bersama Dajjal Allah akan mengutus setan-setan Yang mengajak berbicara pada manusia Ia membawa fitnah besar Dengan memerintahkan langit Untuk menurunkan hujan Hujan pun turun Dalam penglihatan manusia Ia membunuh Dan kemudian menghidupkan kembali Dalam penglihatan seseorang Kemudian Menghidupkannya kembali Dalam penglihatan manusia Yang tidak mungkin Ditandingi orang lain Hadis Riwayat Imam Ahmad Menyembuhkan kebutaan Penyakit belang dan sopak Dia Dajjal Dia Dajjal Mampu menyembuhkan kebutaan Dan penyakit Belang-belang Hadis Riwayat Muslim Walauhualam Saudara seiman Mari bagikan video ini Ke semua sosial media kalian Karena Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasalam Sampaikanlah dariku Walau hanya satu ayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton